Hai kamu ya cukupin karena kamu sendiri dan terbiasa meng-cover semuanya sendiri ya jadi merasa tidak pernah kehilangan akhirnya seperti itu berarti saat ini proses kamu untuk berpisah pun ada dia dan atau tidak ada media itu tidak pengaruh sedih nggak sih kalau misalnya Ais bertanya seperti ya pasti sedih ya kita paling kita seorang ibu ya pasti sedih cuman aku selalu bilang Ais doang didi karena didi saat ini lagi fokus kerjanya jadi bisa sukses untuk masa depan Ais tapi kangen anak beda nih ya kan pernah nggak sih dia mungkin nggak bisa memutarakan tapi beli apa melakukan tindak tanduk yang memang pengen ketemu Deddy pernah sih sempet pada waktu itu sempet tapi tanyanya justru ke aku anak ini kan pinternya tanya justru ke aku mama kangen nggak sama Deddy justru kayak gitu aku bilang emang kenapa Ais kangen Iya sih cuman ya sudahlah Deddy lagi sibuk jadi semua dia lebih mengerti ya karena aku udah udah sempat ngomong-ngomong sama Deddy lagi sibuk jadi lebih cari uang yang banyak buat masa depan Ais buat sekolah Ais buat semua kebutuhan Ais aku selalu beli Ais sendiri sudah terbiasa memang tidak pernah ngelihat Deddy nya ya ini udah terbiasa akhirnya dulu kan memang memang deket ya sama Deddy mau deket karena aku harus kerja dengan Ais yaudah semakin kesini karena aku kerja pun aku bawa aku kemana juga aku bawa ya udah enjoy aja apalagi udah ada kakaknya disini kan jadi enjoy aja ini kan Ramadan berhari keempat nih ada nggak sih dikangan ngacur kenangan bisa mungkin kenangan ya udah pasti ada kan dari seperti biasanya nyiapin sahurnya beli buka puasa cuman ya udah terbiasa juga karena dulupun ya aku kerja apakah udah makan sendiri-sendiri paling tamponan aja tanya udah-udah buka pakai apa walaupun kalau sahur tuh lebih sering bersama ya kalau pas lagi satu rumah gitu kalau pas besokan aja pada satu tempat kita bareng-bareng ya pasti pasti ada bedanya udah pasti kalau lagi kangen maksudnya dalam arti kangen-kangen ini alamatnya dengan kebersamaan apa sih yang melakukan doa aja kita kita menghempas kekangan aja itu sangat berdoa-doa yang terbaik untuk aku yang terbaik untuk mereka terima kasih Terima kasih.